Sejak tahun 2010 lalu, PSSI memang getahun melakukan naturalisasi pemain demi mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia. Sudah belasan nama yang dinaturalisasi, namun prestasi tak kunjung datang juga. PSSI memilih banyak pemain berkebangsaan Belanda, lantaran kedekatan historisnya dengan Indonesia. Dari sekian banyak ekspatriat yang dipanggil ke timnas Indonesia, nyatanya hanya ada 5 nama yang benar-benar bisa beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Lantai siapa saja mereka? Berikut rangkuman 5 pemain naturalisasi asal Belanda yang sukses di timnas Indonesia. Diego Michel Sosok Diego Michel didatangkan PSSI dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia U23 pada gelaran SEA Games 2011 lalu. Kedatangannya kala itu disponsori oleh pengusaha gila bola yang saat itu menjabat menjadi wakil ketua PSSI, Niruan Dermawan Bakri. Usai gelaran SEA Games, namanya kian dikenal masyarakat Indonesia hingga saat ini. Namun akibat serangkaian kasus yang menjeratnya, membuat karir pesepak bola 30 tahun ini perlahan tenggelam. Raphael Maitimo Maitimo merupakan salah satu pemain asal Belanda yang masuk gerbong nasionalisasi bersama dengan Jonny van Bekering dan Tony Gosell. Dirinya merupakan jebolan Feyenoord Academy dan pernah bermain bersama pemain bintang seperti Robin van Persie. Maitimo memutuskan berkarir di Indonesia setelah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF 2012 lalu. Beberapa liga Indonesia pernah memakai jasa pemain serba bisa ini, mulai dari Arema FC, Persija Jakarta hingga PSM Makassar. Sergiu Vandik Pemain berposisi sebagai penyerang yang satu ini sempat menghebohkan sepak bola Indonesia lantaran keputusannya pindah secara tiba-tiba ke Persib Bandung. Padahal dirinya memiliki reputasi yang mentereng di Liga Australia. Hal tersebut dilakukannya lantaran dirinya sedang mengejar mimpi membela timnas Indonesia. Kemampuannya pun tak perlu diragukan lagi, bersama Mang Bandung dirinya berhasil mengemas 21 gol pada kompetisi Indonesia Super League 2013 lalu. Namun, hantaman cedera membuat karir sepak bolanya di Indonesia berakhir. Stefano Lilipali Stefano Lilipali Lilipali resmi menjadi WNI setelah dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun 2011 lalu. Jam terbang Lilipali yang tinggi di kompetisi Liga Belanda membuat PSSI kepincut membawa ke Indonesia. Namanya kian dikenal setelah dipanggil Alfred Reed untuk membela timnas Indonesia pada pentas piala AFF tahun 2016 lalu. Berkat penampilan jam menulangnya di beberapa tahun belakangan, dirinya selalu menjadi langganan masuk ke dalam squad utama timnas senior hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!